Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Masih di event turnamen online champion catur Julius Bar Generation Cup Yang merupakan seri ke 7 Dari rangkaian champion catur 2022 ini Ini adalah tampilan website resmi Dari turnamen ini kawan Link ada di video Link ada di kolom deskripsi Jika kalian ingin melihat detail informasi Mengenai turnamen ini Kalian bisa langsung mengunjungi websitenya Dan sudah memasuki hari ketiga babak penyisian Turnamen ini kawan Di hari ketiga babak penyisian ini Magnus Carlsen kembali naik ke peringkat pertama kawan Menggeser posisinya Arjun Eragaisi Magnus Carlsen di hari ketiga penyisian Mendapatkan 3 kali kemenangan kawan Saat menghadapi Ivan Sarik di babak 9 Bermain remis Melawan Vasily Fancuk di babak ke 10 Selanjutnya melawan Jan Christophe Duda menang Melawan Boris Galvan pun juga menang kawan Sehingga sekarang perolehan poin dari Magnus Carlsen Sebesar 25 poin Selisih 1 poin dari peringkat nomor 2 Arjun Eragaisi Di hari ketiganya Arjun ini mendapatkan 2 kali kemenangan kawan 1 kali kalah dan 1 kali remis Dan peringkat ketiga ada Lee Kuang Lim Yang sudah mulai menyusul kawan Mendesak posisinya Pragnananda Begitu juga dengan Vincent Kemmer Mulai memperbaiki posisinya Berada di posisi kelima Seperti biasa Game yang akan saya dahulukan Untuk kita ulas adalah Permainannya Magnus Carlsen kawan Berhadapan dengan Jan Christophe Duda Di babak ke sebelas Langsung saja kita otak atik gamenya Di sini Carlsen pegang putih Mengawali dengan pembukaan Inggris Pion G4 Dibalas dengan Pion E6 Kuda C3 Dan Pion D5 Dibalas Pion D4 Queen Scambit Dclan Variasi kuda dari Magnus Carlsen Duda melanjutkan pengembangan kuda F6 Dan Magnus Carlsen memilih Variasi pertukaran Pion C Pukul Pion D5 Dipukul balik oleh kuda Dan tentu saja kawan Pada posisi ini Dengan memukul balik menggunakan kuda Artinya Membiarkan putih mendapatkan Kontrol petak pusat dengan Pion E4 Jika putih mau Di sini pilihan utamanya Tentu Pion E4 ini kawan Dan terjadi pertukaran Inilah yang terjadi pada gamenya Dipukul balik menggunakan Pion B Tapi jika pada posisi ini tadi Kalian memilih dengan Pengembangan kuda F3 terlebih dahulu Yang merupakan pilihan nomor 2 Hampir sama nanti kawan Ujung-ujungnya Pion C5 akan dimainkan oleh hitam Pion E4 Kuda sikat kuda Dipukul balik oleh Pion B Pion C pukul Pion D4 Dipukul balik oleh Pion C Gajah B4 skak Diblokade oleh gajah Yang biasanya terjadi seperti ini kawan Rokade dan sini putih Melanjutkan dengan gajah ini Berkembang ke petak C4 Itulah jika kalian memilih Dengan kuda F3 Yang diikuti langkah-langkah utama Dari kedua pemain Tapi Carlsen langsung ingin mendapatkan Kontrol petak pusat Dengan Pion E4 Terjadi pertukaran kuda Dipukul balik oleh Pion B Pion C5 Hampir sama kawan Langkah-langkahnya Tujuan utama Pion C5 ini Hampir sama dalam permainan Shemitarus juga Benteng B1 Di sini Pilihan utamanya adalah Kuda F3 kawan Yang berlanjut Hampir sama langkah-langkahnya Seperti yang saya tunjukkan tadi Tapi benteng B1 Ini merupakan Pilihan nomor 3 Dari Stockfish Oleh Carlsen Dan biasanya Gajah E7 Juga persiapan Untuk segera Rokade Tapi di sini Pilihan utama lainnya Adalah dengan Pertukaran Pion kawan Pion C Pukul Pion D4 Oleh Jan Christophe Duda Dipukul balik oleh Pion C Selanjutnya Kuda C6 Pilihan utama Dan Kuda F3 Pertahankan posisi Pion Juga Melanjutkan pengembangan Dikuti gajah Mungkin persiapan Untuk mengepin kuda Juga bisa kalian lakukan Juga di beberapa langkah berikutnya Dan Duda Melanjutkan dengan Gajah B4 Skak Diblokade oleh gajah Menantang pertukaran Langsung diterima Pilihan lainnya adalah Pion A5 Atau gajah ini Mundur ke peta A5 Duda memilih Langsung pertukaran Pilihan terbaik Pilihan utama Diambil balik oleh menteri Di sini Duda Langsung Rokade Mengamankan raja Dan gajah B5 Tekan kuda kawan Pada posisi ini Menurut Stockfish Pilihan yang kuat adalah Menteri ke peta D6 ini kawan Dan di Berberapa game terdahulu Juga Menteri D6 ini Merupakan pilihan utama Bagi manusia Tapi di sini Jan-Christophe Duda Memilih dengan langkah Kuda ke E7 Dan Jan-Christophe Duda Memilih langkah ini Pernah juga Dia alami kawan Saat menghadapi Wesley Soe Pada Champions Tour Tahun lalu Tepatnya di seri Euro Rapid Dimana Wesley Soe melanjutkan Dengan langsung Memainkan Pion H4 Dengan permainan ini kawan Wesley Soe saat itu Menang Dengan Jan-Christophe Duda Di akhir permainan Endgame Benteng versus Benteng Dengan keunggulan Pion dari putih Saat itu Tapi Magnus Carlsen Membalas dengan Langkah Rokade Terlebih dahulu Dan Dilanjut dengan Pion D6 Langkah-langkah seperti ini Masih ada yang Memainkannya kawan Bukan hal yang baru Barulah sekarang Pion A4 Lanjut Carlsen Gajah B7 Dan barulah Benteng F ke E1 Mempertahankan pionnya Dan ini merupakan Langkah baru Yang belum pernah Terjadi sebelumnya Di langkah ke-15 ini Di game terdahulu kawan Di sini Gajah D3 Ditarik mundur Dan bermainan Berakhir kemenangan Bagi hitam Tapi benteng E1 Oleh Carlsen Dan dilanjut dengan Langkah menteri D6 sekarang Magnus Carlsen Melangkah kuda Ke E5 Ini memberikan Kesempatan Bagi benteng hitam Digeser langsung Oleh Jan Christophe Duda Sikat kuda Mendapatkan menteri Nanti kawan Tapi di posisi ini Tadi Stockfish lebih Menyukai Benteng B ini Digeser ke pusat kawan Terlebih dahulu Untuk memperkuat Posisi menterinya Dan kemungkinan Juga akan dibalas Dengan langkah Benteng A ke C8 Oleh hitam Carlsen memilih Menempatkan kudanya Terlebih dahulu Di pusat Benteng FD8 Dan dilanjut dengan Benteng B Bergeser ke D1 Mempertahankan Menterinya kawan Agar menteri hitam ini Tidak berani Ambil kuda Ataupun bahkan Pionnya sekaligus Benteng A ke C8 Lanjut Duda Pion H4 Sekarang Pion F6 Menurut kalian Bagaimana langkah Pion F6 ini kawan Mungkin kalian melihat Dengan mendorong Pion ini Artinya Kemungkinan hitam Juga akan membuka Permainan dengan Pion E5 Nanti Mendorong pion Setelah kuda ini Pindah Tapi nanti juga Kalaupun Tidak ada kesempatan Untuk mendorong Pion ini kawan Artinya Pion ini menjadi Cukup lemah Yang mudah diserang Oleh putih ke depan Karena Carlsen mendapatkan Tempo juga Melangkahkan kuda Ke C4 Mengancam menteri Hitam tidak mempunyai Tempo lagi Atau kesempatan Mendorong pion E5 nya sekarang Menteri mundur Ke C7 Benteng C1 Memberikan serangan X-ray Persiapan kawan Lompat mungkin Ke peta A5 Untuk serang gajah Disini menteri Langsung mundur Ke B8 Agar tidak memberikan Kesempatan Discover attack Dan Carlsen Sekarang Mendorong Pion E5 nya kawan Langkah ini Kembali tidak Diskuai oleh Stockfish Memang terlihat Sangat sulit Bagi kita Kaum pos ronda Untuk mencari Langkah terbaik Pada posisi ini kawan Langkah terbaik Bagi putih Pada posisi ini Menurut Stockfish adalah Benteng ini Kembali Ke lajur D Atau juga Benteng ini Digeser ke B1 Tapi Pion E5 Tadi Pilihan Magnus Carlsen Dan dilanjut Dengan langkah Pion A6 Sayang sekali Duda salah respon Dari pergerakan Pion E5 nya Magnus Carlsen Kuda F5 Merupakan pilihan utama Kawan Jika terjadi Bagu hantam Pion Ya masih bisa Diambil balik Oleh Pion G Tapi Pion A6 Pilihan duda Untuk memberikan Ancaman bagi Gajah terang ini Agar tidak Mengganggu Acara benteng Yang mungkin Naik Untuk ditumpuk Kawan Tapi inilah Yang terjadi Carlsen langsung Memanfaatkannya Dengan Pion E Pukul Pion F6 Dengan tempu Ancam kuda Disini dipukul Balik oleh Pion G Kalau hitam memilih Dengan langkah Pion ini Ambil gajah Kawan Kalau cepat nanti Pion putih akan Ambil kuda Pion ambil kuda Disini Pion ambil benteng Hitam disini Promosi Setelah diambil balik Kawan Benteng ambil balik Dan coba lihat Putih menang Dengan sepasang benteng Menang kualitas perwira Kawan Dengan benteng Plus gajah Saja Tentu Putih mendapatkan Keuntungan Tapi dengan Melakukan Atau menerima Tantangan Pertukaran Pion semacam ini Dipukul balik Menggunakan Pion G Bukan jalan yang Bagus juga Stockfish Menyarankan Kuda ke G6 Kawan Tapi Duda memilih Untuk pukul balik Pion F6 Dengan Pion G Dan Menteri bergeser Ke peta E2 Langkah yang bagus Langkah yang jami Membuat langkah Pengorbanan gajah Untuk mendapatkan Pion dengan tempo skat Dan memberikan Pressure bagi kuda Tentu Masih mendapatkan Perwira hitam Disini Gajah ke E6 Merupakan Pilihan yang Bagus kawan Untuk mempertahankan Pion Tapi Raja H8 Pilihan Gian Gustav Duda Tentu saja Pion ini langsung Diambil kawan Dengan pressure Pada kuda Kuda sekarang Lompat ke D5 Dan Dilanjut dengan Langkah gajah Bergerak ke D7 Mungkin kalian Mungkin kalian Mungkin kalian lihat Dengan langkah Gajah ke peta D5 ini Akan menghilangkan Penjagaan Pada pion A6 Memang inilah Efeknya Tapi pilihan terbaik Untuk menjaga Posisi pion pusat Kawan Ya Benteng ini Tinggal bergeser Naik ke peta D7 Tapi tadi Disini Raja bergeser Menteri ambil Pion ancam kuda Kuda ke D5 Gajah D7 Serang benteng Benteng C7 Dan kuda E5 Kembali membuat Langkah pengorbanan Atau juga Membuka tantangan Bertukaran benteng Jika pengorbanan Kuda ini Diterima Maka selanjutnya Diambil balik oleh Menteri Skak Jika dilanjutkan Kawan Maka Hitam bisa Kedeteran Gajah melakukan Skak disini Langkah terbaik adalah Blokade dengan menteri Tapi menteri tewas Kalau raja memilih Lari Menteri akan melakukan Skak di peta H8 Terpaksa raja Naik ke baris Atau lajur E kawan Dan disini Gajah bisa ditarik Mundur Open Skak Raja mundur Dan dikejar-kejar Terus Maka terjadi Skak Mat kawan Kalau pengorbanan Kuda ini Diterima Benteng Pukul benteng Pilihan Jan Kristof Duda Terlebih dahulu Kuda ke F7 Terlebih dahulu Untuk mendapatkan Tempo Menghindari Ancaman pion Raja G7 Barulah benteng Pukul benteng Balas Kalsen Menteri F4 Balas Jan Kristof Duda Serang benteng Benteng bergeser ke I1 Berkoneksi dengan menterinya Benteng G8 Berharap nanti bisa memberikan Counter attack pada Petak G2 Dengan dukungan gajahnya Di diagonal terang panjang Kuda D6 Balas Kalsen Mengosongkan petak Bagi menterinya Juga memberikan serangan Bagi gajah Gajah ditarik mundur Ke petak H8 Kalsen tidak memilih Langkah menteri Melakukan skak kawan Dia memilih dengan Benteng naik Ancam menteri Tapi di posisi ini Selepas benteng Ancam menteri ini Jan Kristof Duda Menyerah Sebetulnya benteng Naik ke petak E4 ini Pilihan nomor 3 Terbaik Versi Stockfish Pilihan terbaiknya Tadi adalah Menteri ini Melakukan skak kawan Apakah raja ini Ke petak H6 Skak mat lebih cepat Hitung-hitungannya 13 langkah skak mat Atau Mundur ke petak H8 Sekaligus Membuka akses serangan Nanti kawan Di diagonal ini Atau petak G2 Tapi balasan putih Adalah benteng E8 Kawan Untuk mencegah Pergerakan atau Ancaman serangan Balik di petak G2 ini Dan ancamannya Tentu ancaman skak mat Kalian sulit untuk Memback upnya Dengan menteri Kesini ada gajah Kesini ada pion Tidak mungkin lagi Kesini juga Tidak mungkin Kalaupun melakukan skak Terlebih dahulu Raja masih bisa Bergeser kesini Kalau melakukan skak Terlebih dahulu lagi Disini Raja bisa naik Ke petak H3 Dan sulit Kawan Untuk menghentikan Ancaman skak mat ini Mungkin kalian melakukan Pengorbanan kuda Disini kawan Berharap Juga Jika diambil oleh Menteri Ataupun benteng Maka Gajah siap mendukung Bentengnya Melakukan serangan Disini nanti Ataupun gajahnya Yang melakukan skak kawan Dan tentu saja Ancaman skak mat Tentu kawan Benteng akan Sikat benteng Oleh putih Tidak sikat kuda Dipukul balik Oleh kuda Selanjutnya Disini Putih bisa Melanjutkan dengan Pergerakan Gajah ini Ke petak E6 Tetap kawan Ancaman skak mat Yang sudah Tidak bisa Dihentikan lagi Anggap contoh Kalian melangkah Kuda ke petak ini Sama saja Kawan Ancamannya Ya skak Disini Tidak ada Calara lain Untuk Memblokadenya Dengan kuda Dan skak Mat 1 langkah Itulah Pilihan tercepat Kawan Dengan menteri Melakukan skak Disini terlebih Dahulu Tapi Carlson Memilih dengan Benteng Bergerak ke petak E4 Sudah cukup Membuat Jan Christophe Duda Menyerah pada Babak 11 ini Atau game Kesebelasnya Di langkah Ke 31 Terus bagaimana Jika permainan Tetap dilanjutkan Kawan Apa yang akan Diambil oleh Hitam Apakah melakukan Skak Kawan Kalau Stockfish Menyarankan Seperti ini Kalau kalian Melakukan skak Terlebih dahulu Di petak C1 Raja H2 Menteri Apakah kembali Ke petak H6 Malah Kena skak Garbuan Oleh kuda Juga Kawan Ataukah Kalian Ingin Melangkah Dengan menteri Ini Ke petak C7 Anggap Saja Seperti itu Maka Tadi Benteng Serang menteri Ini Juga Ingin Mendapatkan Lajur G Kawan Kalau Raja Kesini Sekak Mas Satu Langkah Kalau Kesini Bisa Dilanjutkan Dengan Benteng Pukul Benteng Terlebih Dahulu Oleh putih Putih Akan Tetap Menang Mudah Oleh karena Itu Selepas Benteng Ancam Menterinya Jan Christop Duda Menyerah Di langkah Ke 31 Itulah Kawan Permainan Magnus Carlsen Di babak Ke 11 Dalam Babak Penyisian Bertemu Dengan Jan Christop Duda Semoga Permainan Dari Kedua Pemen Tadi Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh